Intro FIFA Match Day jadi bursa transfer timnas bikin tetangga iri Setelah bergabungnya, Mace Hilgers dan juga Eliano Reinsdars yang datang ketika kalender FIFA bulan lalu Dan prosesnya dipercepat hanya sebelum saja Menurut PSSI, kini Kian bergairah untuk mendatangkan pemain keturunan baru saat FIFA Match Day sedang berlangsung Terbaru, Kevin Dixbecker sudah siap berselamat dengan Pak Ketum Erik Thohir Guna diproyeksikan bisa bermain melawan King Asyo Jepang agar bisa parkin tronton Dari sinilah timbul berbagai pertanyaan kenapa malam makin banyak backpass lagi FIFA Match Day lagi Maka nggak mengganggu pemain lain Pak, kan posisinya back Nah, menghadapi pertanyaan itu Pak Erik akhirnya buka suara Dimana menurutnya ini pertujuan agar semua posisi squad makin bagus Dan Pak Erik juga menyedir hal ini agar tak seperti klub lawak Liga Inggris yang jomplang kualitas antar pemainnya Di sisi lain, tetangga di negeri seberang kayaknya makin iri Bahkan bisa dikatakan Sirik melihat pemain sekelas Kevin Dix akhirnya resmi di proses PSSI Lantas gimana nih langkah-langkah cepat PSSI yang bikin negeri ciran dengki Sejak dulu saat kalender FIFA berlangsung, selalu banyak pemain keturunan yang berselamat dengan Pak Ketum Erik Thohir Atau bahkan hanya sekedar liburan, namun mereka datang di saat FIFA Match Day bukanlah tanpa alasan Sebab hari-hari seperti inilah yang memang paling tepat bagi mereka sedang punya waktu luang atau libur di klub Karena saat kalender FIFA pasti jadwal pertandingan Liga ikut libur ya kan Nah, makanya memang wajar mereka baru sempat datang untuk mengurus proses naturalisasi Seperti bulan lalu dilakukan oleh M.S. Hilger serta Eliano yang berselaman ketika timnas sedang FIFA Match Day menghadapi Arab Saudi dan Australia Dan ternyata prosesnya sangat cepat bagaikan kilat Sebab yang biasanya sampai berbulan-bulan atau setidaknya 3 bulanan Tapi ketika Eliano dan M.S. hanya sebulan saja langsung bisa debut pas laga kontroversial lawan Bahrain kemarin Sota kali itu membuat kita menebak akan ada pemain keturunan baru di kalender FIFA bulan Oktober ini Sebab sekarang di setiap FIFA Match Day, retizen menganggap bagaikan bursa transfer bagi timnas Indonesia Untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan baru akan diproses oleh PSSI Dan itu dipastikan setelah sudah bersalaman dengan Pak Ketum Eric Thohir Dan ternyata benar seperti yang kita bahas sebelumnya Dimana saat sebelum dimulai nyelaga menghadapi Bahrain Ada pemain keturunan baru yakni KDP Tapi ini bukan Kevin De Bruyne yang di Manchester City Melainkan Kevin Dick Becker yang baru berdarah di tanah air pada Kelmi sore 10 Oktober Dan ya kesini memang mau selamat dengan Pak Eric Thohir Bukan hanya mau liburan seperti sebelum-sebelumnya Dengan begitu PSSI kita resmi memproses bertangguh FC Copenhagen Yang punya darah keturunan Maluku dari ibunya Dan secara kualitas sudah tidak perlu ditanyakan lagi lah ya Soalnya dia punya CV mentereng yang sudah berpengalaman di kasta tertinggi sepak bola Denmark Bahkan yang paling disorot ia sudah memainkan 25 laga di kompetisi tertinggi di Eropa Alias Liga Champions Jadi ya bisa disimpulkan Timnas sekarang makin dilirik pemain-pemain top Dan back 28 tahun ini jadi bukti yang juga sudah lama kita nantikan kedatangannya Tapi baru terrealisasi sekarang karena melihat proses squad Garuda makin menjanjikan Di tengah banyaknya pemain keturunan yang baru apalagi saat bursa transfer FIFA Match Day Dan ditambah Bang Kevin sudah resmi diproses Membuat sebagian orang bertanya mengenai nasib-nasib back serta pemain lain Timnas Namun mendengar hal itu Pak Erick tidak buat pusing Dalam wawancara bersama Liputan 6 Baru Baru ini Beliau langsung menjelaskan kalau ini memang diperlukan Guna pemerataan kualitas dan agar seimbang dengan pelatih Atau simpelnya nih biar nggak jomplang lah atas kualitas pemain dan pelatihnya Lebih lanjut bahkan Beliau menjadikan salah satu klub Liga Inggris Yang terus melawak beberapa tahun terakhir sebagai contoh Kita bisa lihat klub-klub yang ranking dunia yaitu harus bagus Semua coba yang lagi lucu-lucuan di Liga Inggris Untuk saya bukan fansnya ya saya nggak mau menjelekan klub lain ya Kata Pak Erick kepada Liputan 6 Suntak ini membuat netizen salvo Soalnya ini sudah jelas menyindir si Setan Merah alias MU Yang mana ini kena sindir dari Pak Ketum langsung loh Dan netizen pun berkata Erick ngindir Erick Grup neraka atau grup C di babak kualifikasi piala dunia round ketiga sudah memainkan dua laga pertamanya Dan saja seperti prediksi laga di grup ini tidak akan mudah bagi tim manapun kecuali Jepang ya Pasalnya Arab Saudi dan Australia sudah merasakan sulitnya menghadapi Indonesia yang paling diremehkan Sebaliknya Australia bahkan harus kalah dari Bahrain di laga pertamanya Kondisi ini membuat perebutan tempat kedua, tiga, dan empat akan semakin memanas Dimana menariknya tim nas Indonesia dengan berani menargetkan untuk bisa menempati posisi dua klasmen Setelah berhasil menahan imbang Australia dan juga Arab Saudi Grup C babak kualifikasi piala dunia round tiga menjadi salah satu grup paling panas dan penuh dengan kejutan Dalam grup yang dihuni oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, China, dan Indonesia Persaingan ketat terjadi sejak dua laga perdana Ketika tim-tim yang difavoritkan seperti Australia dan Arab menjalani laga yang sulit Difavoritkan untuk lolos langsung-langsung keputaran final piala dunia bersama dengan Jepang Pasukan Raham Arnold Timnas Australia justru belum sekalipun menang Di dua laga awal mereka kalah secara mengejutkan dari Bahrain sebelum ditahan imbang oleh Indonesia Sedangkan Arab Saudi mereka juga terkejut saat gagal meraih kemenangan kontra Indonesia di kandang sendiri Untungnya saat bertandang ke China mereka berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 Untuk Bahrain sempat menang atas Australia mereka pada akhirnya dibantai 5-0 oleh Jepang Dengan China menjadi tim paling menyedihkan ketika dua kali kalah di dua laga awal mereka Yakni kalah 7-0 lawan Jepang dan juga 1-2 atas Arab Saudi Di grup ini jelas Jepang adalah tim paling superior dan itu menempatkan mereka Untuk sementara duduk di posisi puncak klasmen dengan 6 poin mencetak 12 gol dan belum kebobolan Ya Jepang adalah favoritnya di grup ini Melihat hasil pertandingan di dua laga perdana grup C sekarang Kita akan berbicara soal peluang timnas Indonesia di dua laga selanjutnya Jadi di Oktober nanti Indonesia akan bertanding dua kali pertama Mereka akan terbang ke Bahrain pada 10 Oktober untuk melawan Bahrain Dan yang kedua timnas akan terbang ke China Untuk menghadapi pasukan tirai bambu pada 5 hari setelahnya Artinya dua partai akan dimainkan di kandang lawan langsung Berbicara soal dua laga itu sendiri timnas memiliki target sapu bersih Seperti yang disampaikan oleh ketua umum Erik Thohir Usai Laga Kontra Australia Dari dalam ruang ganti ia mengatakan Jika timnas Indonesia ingin ke Piala Dunia Maka tim Garuda harus bisa mengumpulkan 15 poin Dan untuk mencapainya mereka harus menang di laga kontra China dan Bahrain Hal yang ditanyakan kepada para pemain yang kemudian dijawab dengan penuh keyakinan Jika di bulan depan mereka bisa melakukannya Apa yang disampaikan Erik Thohir di depan para pemain timnas di ruang ganti itu sendiri Diperkuat oleh optimismenya dari Justin Hubner Ditanya soal peluang menghadapi Bahrain dan China Justin yakin untuk mendapatkan 6 poin dan menang Jepang, Bahrain dan China sudah kita bantai Dua lawan yang bakal dihadapi oleh timnas Indonesia yakni China dan juga timnas Bahrain Dua-duanya sudah menghadapi timnas Jepang Hasilnya kedua tim itu nampak tidak bisa sama sekali menandingi Jepang China dibantai habis-habisan Jepang tak tanggung Tanggung mereka kalah dengan skor 7-0 Sedangkan Bahrain dihancurkan Jepang dengan skor 5-0 di rumah mereka sendiri Apa yang ditunjukkan Jepang saat menghadapi Bahrain dan China sejatinya membuktikan Jika China dan Bahrain enggak kuat-kuat banget kok China bahkan kembali kalah di laga kontra Arab Saudi di rumahnya sendiri Yang sepertinya menunjukkan jika secara kualitas Indonesia Bisalah bersaing dengan China atau Bahrain Meskipun bermain tandang Melihat itu-itu jadi ingat nih kata-kata pelatih Jepang Usai menghadapi Indonesia di Piala Asia 8 bulan yang lalu Saat itu Haji Momoriasu mengatakan Jika Indonesia sudah di jalan yang tepat untuk jadi salah satu kekuatan sepak bola Asia Dan kami pikir sekarang Jepang makin yakin kalau timnas Indonesia bisa melakukannya Ya pada dasarnya Bahrain mengakui jika Jepang jauh di atas mereka Hal serupa juga terjadi saat pelatih China mengakui jika kekalahan atas Jepang 7-0 adalah bukti Jika Jepang punya kualitas yang jauh lebih tinggi dari mereka So pada intinya jika Jepang bisa ngalahin China dan Bahrain dengan skor telak Seharusnya Indonesia bisa mengalahkan mereka dan itulah yang juga dipercaya para pemain Seperti Justin Hobner hingga seluruh tim Layaknya bagaimana Erik Thohir berbicara di ruang ganti Tambahan kekuatan timnas dipercepat Untuk mencapai target besar lolos keputaran final Piala Dunia Tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari skor timnas Indonesia Dan hal itu juga sudah disadarai oleh Kohsin maupun PSSI Terbaru untuk meningkatkan kualitas timnas demi mencapai 6 poin target menghadapi China dan Bahrain PSSI sudah memastikan jika mereka akan mempercepat proses perpindahan federasi dua pemain keturunan timnas Keduanya adalah Miss Silgers dan juga Eliano Reinders Kita banyak bertahak, attack-nya belum maksimal Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penataan pemain seperti Eliano Mungkin counter-attack-nya bisa lebih bagus lagi Kalau Miss Silgers saya rasa kekuatan di events kita tambah lagi Jadi ya kita coba perbaiki setiap bulan Pak Menpora sudah tanda tangan Menses Natch sudah tanda tangan Pak Presiden besok tanda tangan Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 15 Mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan China Ujar Eric Thohir Jika dua pemain ini bisa masuk kami memiliki keyakinan Jika Misses bisa membuat lini bertahan kita makin kokoh Dan tentu saja makin sulit untuk ditembus lawan Nah setelah Sobat Top Eleven mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat mengenai Timnas Indonesia dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!